Halo teman-teman, nama saya Valea dari kelas besar. Hari ini saya mau cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang diambil dari kitab Matius 28 ayat 1-10. Begini ceritanya. Pada hari minggu pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kubur Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan turun dari surga, lalu menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Tentara pengawal yang menjaga di situ begitu ketakutan dan gemetar. Masuklah wanita-wanita itu melihat kubur Yesus. Berkatalah malaikat itu, Janganlah takut, aku tahu kalian mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Mari lihat tempat ia dibaringkan. Sekarang, pergilah cepat-cepat beritahukan kepada pengikut-pengikutnya. Ia sudah bangkit. Cepat-cepat wanita-wanita itu meninggalkan kubur Yesus dengan perasaan takut bercampur gembira. Mereka berlari-lari untuk memberitahukan hal itu kepada pengikut-pengikut Yesus. Tiba-tiba, Yesus datang menemui wanita-wanita itu dan berkata, Salam. Lalu mereka datang mendekati dia, kemudian memeluk kakinya dan menyembah dia. Janganlah takut. Pergi beritahukan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku, kata Yesus kepada mereka. Nah, itu tadi cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi kabar sukacita bagi semua orang. Walau ada rasa gentar, takut, tetapi pada akhirnya para murid menjadi sukacita ketika benar-benar melihat Yesus ada di depan mata mereka. Kabar sukacita ini tidak hanya mereka simpan bagi diri sendiri, tetapi mereka bagikan kepada orang lain. Yesus datang menampakkan diri dan membawa kedamaian hati bagi para murid. Kedamaian hati dan sukacita adalah salah satu yang Yesus telah adankan bagi kita semua. Yuk, teman-teman, kita menjadi pembawa damai dan sukacita di tengah-tengah dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus pembarkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.